selamat menikmati ya ini jadi ini tadi engkel sekarang karena dia ada coba di cek pak ternyata betul ada sakitnya ngeri apa sakit sekali sakit ya ini waduh ayo sekarang tidur tidur aja undur-undur lagi ini harus dipetulan ini karena ini merasa gak nyaman ya sudah lama ini ini udah hampir dari awal lawan persedia awal ini harus extra nih oke rilek ya pas aja ini cepet nih kalau asli cepet sekali selesai sakit gak sudah beda ini udah sakit kan beda tapi ini sakit ini ah iya iya ini tadi istri tadi menampilkan ini adalah namanya kompensasi akumulasi kalau ini akumulasi cedera nah ini sudah gak apa-apa ini enak kan wah kalau saya di PSM terus ya masuk ya masa gitu ya pasti ya udah mau saya capek ya jadi tidak boleh tapi kalau biasanya kalau seminggu tiga kali massas gak apa-apa yang jelas hati-hati dengan massas ya hati-hati dengan massas kalau ini dilakukan massas yang namanya seperti ini ini spot massas enak kan ini ini akan membuat otot ini akan masa ototnya akan turun powernya akan turun padahal latihan itu membuat namanya massas otot adanya otomatis seksi tendangan nah kalau dengan massas spot massas seperti ini enak kan ini enak efeknya tapi mainnya akan hilang merasakan gak itu pernah kan jadi lemas efeknya enak tapi mainnya males ototnya kan ototnya tidur jadi apa yang dilakukan yaitu massasnya adalah stressing PNF itu seperti ini seperti ini tidak boleh seperti ini namanya spot massas ini nah spot massas itu diberikan setelah pertandingan pertandingan recovery itu jadi jangan habis main massas jadi tahapan latihan wajib hukumnya mas banggaya jadi pemanasan itu wajib ya pemanasan inti kolindon itu tahapan latihan ya pemanasan itu fungsinya apa yaitu menyiapkan otot menyiapkan sendi menyiapkan mental otot sendi mental siap kita akan terhindar namanya cendera itu tapi kalau ototnya belum siap sendinya belum siap mentalnya belum siap mudah terjadi cendera gitu loh nah citera itu ada dua ada body contact ada citera individu kemarin kan di video kan kemungkinan capek iya kan capek jadi kalau dilakukan spot massas setelah pertandingan selesai ini kalau seperti ini enak sekali kan tidurnya mau bangun susah sekali biasanya tendang ini sudah filmnya nyampe belum nyampe jadi kalau ini beda sakit ini sakit tak sudah beda kan halo kaget kaget aja kan kalau ini sakit oke kita akan bagian ronde kedua yaitu bagian belakang oke kita service semuanya ini kaki-kakinya kita service oh tunggu ini yang terjadi sakit ini yuhu betul kan ini gak apa-apa ini sakit ini 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 apa ini gak apa-apa ya ini bagus hamsternya bagus terjadi sekali hamsternya tapi saya terasa lemah lemah yang kik kanan lemah ya karena saya hamsternya kanan ini ototnya nih ada telurnya nih sangat robek ini ini pernah ini pernah ini sama lep aja nih kuih sakit ini hai hai ya ya selamat menikmati wadah ototnya luar biasa ya kalau musjid itu Ferdinasi Naga itu ototnya kayak besi tuh wah triplank tau triplank gak? apa-apa itu gak tembus ya ya ini sudah enak ini sudah beda kan? wah udah gak apa-apa ini cepet sekarang sakit? beda kan? ini yang sakit iya atau mungkin waktu itu penanganan waktu saya hamstring juga masalah ya dibijit gak dibijit gak sini? itu waktu saya dimanisnya udah gua dimuntah apa kalau hamstring gak boleh dibijit enggak gak dibijit itu cuma ini tapi lumayan lama itu 2 bulan hampir 2 bulan iya kalau otot biasanya itu 2 bulan yang saya kontak sama dia operasi saya hamstring ini ini gimana? udah oke? oke kan? ini cek ini sudah gak apa-apa akhirnya gak? ini yang sakit ayo tugas kakinya kapal besar ini 400 keras sekali nih habis sepatu berapa ini tembus tembus nyekir nyekir asfal ini sudah gak apa-apa ini lihat nih halo? gak sakit tapi ini sakit oke ini sudah gak apa-apa oke sekalian penggangnya ya total tadi penggangnya tinggal besok kesini lagi ini sakit ya ini gak apa-apa nah ini ya waduh oke kita akan rilis semuanya jadi kalau one shower itu satu daerah? eh eh Papua cuma beda kampung hmm ini gak sakit gak ini? enak ya? hmm? sakit sakit ini? ini? hmm? tidak ya ini ya sakit ini ini istirahat berapa bulan? ini muling ya? habis puasa habis lebaran cuma ini semingguan lagi udah pada kumpul udah kumpul ya? ya wah langsung nanti bercerita gimana disana? enak gitu ya enak sakit semua datang mas eh? wah kamu yang tanggung jawab nanti he he mengapa kau gak bisa gitu deh hehehe hehehe sakit dah? tapi gak seperti tadi kan? bisa sih ini cek lagi ini ini sudah beda mas iya kan? ini yang sakit hehehe ini gak apa-apa ini sakit ini ya? apalagi ini uh sakit gak nih? sakit gak nih? enak sudah enak kan? iya oke kita akan reposisi terus ya mundur mas 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 mundur 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 oke relax ya gak usah pegangan relax aja lampunya geser dulu oke siap? relax mas jangan ditahan relax relax aja gak usah takut gak usah naik pantatnya relax aja haaa ayo relax dulu kalau gak bisa relax aja relax relax alus mas belum lepas lepas belum jangan ayo tolong ya hidup kerja mas mas gak usah takut melepas mlepas kita reposisi dulu Aduh, berat sekali Sakit tak nih? Balik badan sekarang Nih Tak tunjukin ini Ini yang sakit, tidur Ini sakit ini Iya, itu kan? Ah, ini mas Itu Kalau relax enak sekali Tadi yang belakang kurang deh Saya kira nih Udah oke? Udah oke? Duduk-duduk Ya Jadi mas pinggai ini Ini tidak cedera Jadi ini Bukan cedera ya Terjadi overuse Sehingga menyebabkan Ini kakinya Belum bisa sempurna Jadi ada kegaguan Ini kita rilis tadi ototnya Tadi merasakan Sakit tadi ya? Sakit ya? Sakit banget Ini? Real ya? Betul ya? Sakitnya ya? Sakitnya Ini Jadi Sekali lagi Mas Patrick Wangga ini Adalah aset Jadi Ini perlu Penanganan khusus Hati-hati Pesan saya Jangan asal picit Ya Jangan asal picit Kesalahan picit Bisa Garnya Habis Ya Habis Bukan lanjut Hancur 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 betul Hancur ya Jadi Kesalahan diagnosa Ini akan Karirnya akan hilang Jadi hati-hati ya Ini Jadi Niroda Ini Adalah Tumpuan Ini adalah Tergantung Atlet ini Karirnya ini Bertahan Dan tidaknya Tergantung cedera Kalau cederanya parah Otomatis selesai Betul kan Ya Teman-temannya banyak kan Itu Karena apa tadi Besok Ini saya berpesan Jadi kalau merasakan sakit Ya Cedera kok belum sembuh-semburna Jangan turun dulu Betulkan secara sempurna Supaya mainnya sempurna Kalau masih cedera Dipaksa main Bukannya sempurna Cedera itu akan melebar Bertambah parah Dan butuh waktu Lama untuk pemulihannya Jadi Kena istirahatkan dulu Set istirahatkan dulu Treatment yang benar Ya Apa itu ada Beberapa tahapan Yang pertama adalah Satu Kita mendiagnose Cedera nya apa Berikutnya adalah Dengan Merilis ototnya Ya Memanajemen ini Namanya Manajemen cedera olahraga Jadi Istirahatkan Release ototnya Latihan Stressing Latihan penguatan Latihan koordinasi Main Ini tahapan Ada lima tahapan Ya Ters kena istirahat dulu Ya Istirahatnya dengan apa Dengan rest Kita mendiagnose Itu apa cedera nya Kalau patah Kalau ACL Medis Ya ya Kalau patah ACL Dan itu medis Ya itu Ya istirahatkan Ini pertama Yang kedua Ini Release ototnya Ya Tapi harus benar Tidak sembarang Ya Kalau asal wujud Risiko besar Yang kedua Stressing Ya latihan Stressing Stressing Itu dengan PNF Ya tau PNF Yang kedua Kaitan dengan latihan Penguatan Yang ketiga Latihan koordinasi Kok sudah oke Koordinasi dengan apa Dengan caburnya Sepak bola Tendang Oke Kalau udah bagus Baru Untuk Tapi kok baru istirahat Pijet Atut rapi Langsung main Aduh Kena lagi Jadi Kan selama Beberapa saat ini Kan Tidak ada latihan Otomatis Masa otot Berkurang Atau menurun Jadi sebelum Masuk ke lapangan Kita kuatin ototnya Dengan latihan Penguatan tadi Ya Karena yang namanya Cedera itu Otomatis akan Nul Ya Nul Jadi itu Nah Supaya ini naik Ya Latihan penguatan Latihan koordinasi Kok sudah oke Main Paham ya Siap Itu Ini Mas Wangai Jos ini Ini aset negara Jos dulu Mantap MJO Jos MJO Jos Cukup